Rekaman kamera pengawas milik warga ini merekam aksi pencurian motor yang terjadi di wilayah Kayu Mani, Sumateraman, Jakarta Timur di Nihari. Dengan modus mengantarkan penumpang, pria berjaket ojek online ini masuk ke pemukiman warga dan mencuri motor metik yang terparkir di depan rumah korbannya di Gang Sempit. Tak sampai 2 menit, pelaku berhasil membobol paksa kunci keamanan dan membawa kabur motor korban. Sementara penumpangnya yang merupakan rekan pelaku menunggu di depan gang. 4.05, 3.45 jam 4.30 jam. Menjelang subuh itu ya? Menjelang subuh. Karena jam 3 masih ada motor. Itu emang lagi pada begadang atau gimana sih? Biasanya kan rame nih rumah. Cuman pada main, kebetulan cuman tinggal berdua. Jadi saya tidur, temen masih main handphone. Jam 3 beli gorengan itu masih ada motor. Pas subuh jam 4 kurang, udah nggak ada. Jadi pas dia mau berangkat kerja pagi, motor nggak ada. Pas dilihat motor nggak ada, bingung. Pasnya jam 3 masih ada itu motor. Akhirnya kan ini ada CCTV nih. Pas di cek. Pas di cek. Ini dilihat kejadian bener jam 3.47 lah. Dia jalan kaki? Dua. Pelakunya berdua. Jadi dia satu motor di depan. Yang satu ngambil. Yang satu ngambil. Motor Matic? Scoopy. Motor Scoopy. Motor Scoopy itu ya. Karena di rumah yang gede ini tingkat nih. CCTV nyorot juga ke dia tuh. Nah yang ngambil itu dia pakai atribut ojol. Kojol ya, modusnya ya. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak Polsek Matraman dengan menyerahkan dua rekaman CCTV. Dengan harapan polisi dapat menangkap pelaku. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan.